Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Kita akan melanjutkan bahasan tentang Measuring Model Performance Nah, kali ini kita akan Memperdalam bahasan Tentang Matrix ya, apa itu Matrix? Akurasi skor adalah Salah satu dari Matrix Matrix adalah suatu fungsi Untuk menghitung Performa dari model kita Nah, Matrix ini Banyak ya, banyak sekali Gak cuman akurasi aja Di antaranya ada yang namanya itu Confusion Matrix, AUC Log Loss, dan lain sebagainya Kenapa Matrix ini Banyak sekali? Karena bisa jadi suatu kasus Dimana Dimana Matrix tertentu Dia gagal Dalam menghitung performanya Atau menimbulkan kesalahpahaman Dalam menghitung performa suatu model Misalkan ya Saya akan langsung saja ambil kasus Misalkan Saya akan menunjukkan kepada kalian Kekurangan dari Matrix akurasi skor Langsung saja ya Misalkan ada kasus nih ya Ada kasus Dimana Kita itu punya Seribu data Kita punya seribu data 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 misalkan tentang Kasus kanker Jadi ada Kita Ada data tentang Kasus kanker Dimana Worldbootnya itu adalah Orang yang Punya kanker Dan Tidak punya kanker Ya Nah Coba Coba teman-teman Pikirkan ya Dari seribu orang Di lingkungan kita itu Ada berapa sih Orang yang punya Penyakit kanker Ya Mungkin Satu Dua Atau lima Atau sepuluh Saya juga gak tahu Berapa tepatnya ya Tapi yang jelas Yang jelas nih ya Yang jelas Orang yang Tidak punya kanker itu Jauh lebih banyak Dibandingkan orang Yang punya kanker Jadi Mungkin Orang yang tidak punya kanker Adalah Sembilan puluh sembilan Persen Dari seribu Ya Sedangkan yang punya kanker Adalah Sepuluh Satu persen Dari seribu Nah ini ya Ini itu dinamakan Kasus Kelas Imbalance Kelas Imbalance Kenapa Imbalance Karena Orang yang punya Karena Label Antara dua Kelas Itu jumlahnya Berbeda Jauh Berbeda Satu Sembilan puluh sembilan Persen Satunya lagi Satu persen Kayak gitu Nah ini dinamakan Kasus Data Kelas Imbalance Ya Berarti kan Kalau satu persennya Ada sepuluh ya Ada sepuluh orang Nah Misalkan ya Misalkan Kita itu mempunyai Suatu mesin ya Suatu mesin Atau kita itu mempunyai Suatu model Untuk memprediksi Kasus kanker Jadi model kita ini Akan memprediksi Seribu orang Yang mana Orang yang punya kanker Dan mana yang tidak Gitu ya Kemudian Kita Misalkan Kita telah melatih Si model itu Kemudian Kita akan Menilai Apakah model kita Berperforma baik Atau buruk Misalkan ya Karena kita tidak tahu Kita menggunakan Kita Menilai model kita Dengan Matrix akurasi Apa itu akurasi? Akurasi adalah Akurasi adalah Jumlah yang betul Tebakan betul Dibagi jumlah Semua data Oke Jumlah semua data Jadi misalkan ya Kita tuh punya Satu mesin Yang menebak Seribu orang Apakah Punya kanker Atau tidak Dan hasilnya itu ya Misalkan Seribu orang Tidak punya Kanker Seribu orang punya Kanker ini adalah Hasil tebakan Dari mesin kita Sedangkan ini Ya data sebenarnya Adalah Sembilan ratus Sembilan ratus Sembilan puluh orang Tidak kanker Dan sepuluh orang Kanker Ini Data sebenarnya ya Sedangkan Model kita Tebakannya adalah Seribu orang Tidak punya Kanker Berarti model Kita Baik atau buruk Kalau Kalau menghitungnya Dengan akurasi ya Maka model kita itu Memiliki nilai Sebanyak Total yang benar Berapa 990 ya Karena kan Si mesin ini kan Menebaknya Seribu orang Tidak kanker kan ya Berarti 990 Tebakan benar Ya Dan sepuluhnya lagi Salah Ya kan Nah maka Hasil skornya adalah 990 Dibagi Semua data Jumlah semua data Adalah seribu Berapa hasilnya Akurasinya adalah 99% Nah Bagus ya Kalau misalkan Kita tidak paham Ini Kita bakalan bilang Oh Modul kita bagus Katanya Padahal ini Salah Sama sekalinya Ini Salah Besar Besar Modul kita ini Gagal Dalam Prediksi Orang yang Kanker Kan Tujuan dari Mesin ini kan Tujuannya itu adalah Untuk Menghitung Mana Bukan menghitung Tujuannya untuk Memprediksi Mana orang yang Punya Kanker Justru Dia gagal Gagal Dalam Memprediksi Mana orang yang Tidak punya Kanker Jadi Nilai 99% Ini adalah Salah Kayak gitu Gitu Ya Oke Jadi Apa dong Cara Jadi Bagaimana dong Cara Kita Menilai Si model ini Nah Itu akan Dijelaskan Pada video Selanjutnya Ya Kalau kalian Suka Video ini Subscribe Dulu Ya Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa